Haleluya bersama-sama Haleluya, puji Tuhan Amin Saudara-saudari semuanya Kembali aku sabar dengan Shalom Shalom Alaikum Jika ada sukacita Disini katakan amin Bersama saudara Adakah sukacita disini Adakah damai Sejahtera disini saudara Haleluya, katakan Haleluya bersama-sama Haleluya, puji Tuhan Amin, haleluya Sebelum kulanjutkan Pembicaraan di nabri Supaya anda semua sedikit mengenal Karena mana tahu Ada di antara engkau semua Yang bertanya-tanya Itu manusia hitam berewokan Berani-beraninya Naik ke mimbar Siapakah dia itu Ku perkenalkan singkat Saudara Namaku Bayu Dengan empat huruf Tolong huruf yang ketiga Jangan ditinggalkan Karena akan menjadi Bau Saudara Aku adalah seorang imam Dalam gereja katolik Di gereja katolik Seorang imam disapa Dengan sebutan Pastor Boleh Romo Boleh Bapak Boleh Pater Boleh Silahkan anda Panggil apapun Pak Romo Pak Pastor Boleh apapun Panggil Asal jangan Panggil saya Sister Karena itu untuk Perempuan Tentu saja Saudara Mari kita sedikit Merenungkan firman Tuhan Sebagaimana sudah Dinyatakan Di dalam tema Pulanglah mereka ke negerinya Melalui jalan lain Yang dikutip dari Firman Tuhan Injil Matius Pada pasal yang kedua Ayat yang kedua belas Yang dimaksud mereka Dalam ayat ini Adalah Orang-orang Maju Saudara Maka aku mengajak Pada perayaan Natal kali ini Aku akan mengajak Saudara-saudara semua Untuk merenungkan Satu tema kecil Yang berjudul Jalan lain Saudara Saudara-saudara semuanya Bapak dan ibu Anak-anak juga Semua yang hadir disini Menempuh jalan lain Adalah Kejadian sehari-hari Yang akrab Sekali dengan kita Menempuh jalan lain Adalah kejadian Sehari-hari Yang sangat Akrab Sekali dengan kita Contoh utamanya Kalau kita berkendara Kalau kita naik motor Naik mobil Naik apapun Kendaraan Saudara Kalau ada kemacetan Kita punya lihat Oh ada kemacetan Maka kita menempuh Jalur Atau jalan alternatif Jalan lain Kita menempuh Supaya tidak terlambat Supaya sampai ke tempat Tujuan dengan baik Contoh yang lain Kalau engkau Memiliki suatu usaha Misalnya Perniagaan Perdagangan Punya toko Atau apa sejak usaha Perusahaan PT Dan sebagainya Kalau kira-kira Prediksi-prediksi ekonomi Dalam bidang yang Kogluti itu Mungkin menunjukkan Tanda-tanda Melemah Dan mungkin Produksi menjadi kurang baik Distribusi menjadi kurang baik Penyaluran hasilnya Menjadi kurang baik Kita menempuh Jalur alternatif Dagang yang lain Kalau sebelumnya Dagang masker Lari sekali Karena semua orang Membutuhkan masker Sekarang Orang tidak lagi Sangat membutuhkan masker Karena Sudah mulai aman Maka dagang masker Harus Berhenti Dengan usaha yang lain Menempuh Jalan lain Untuk usaha itu Juga Kalau engkau Berubah statusnya Tadinya dari seorang Laki-laki Bujangan Seorang perempuan Yang bujangan Tapi ketika engkau menikah Statusku berubah Seorang laki-laki Menjadi seorang suami Seorang perempuan Menjadi seorang istri Maka Itu pun Kita Dapat Dikatakan Menempuh Jalan lain Contoh Bapak-bapak Yang sudah punya istri Pastilah Tidak seperti dulu Lagi Untuk Berkumpul-kumpul Ngopi-ngopi Main gitar Sampai pagi Sebab apa Suami Pulang malam Istri marah Jangan pulang malam-malam Kata si istri Karena suami Tidak boleh pulang malam Besoknya dia pulang pagi Ternyata Kau bilang Tidak boleh pulang malam Aku pulang pagi Contoh-contoh Kecil Seperti itulah Status Mengubah Artinya Dengan perubahan status Maka kita Menempuh Jalan lain Aku sendiri Sedara Pastor katolik Harap diketahui Karena tidak semua katolik Untuk anda yang protestan Mungkin ada yang belum mengerti Bahwa seorang Pastor katolik Seorang imam katolik Tidak menikah Jadi aku tidak punya istri Meskipun kau lihat Dari belakang Ganteng kali aku itu Tapi tidak ada Satupun wanita Yang kuterima Karena apa Begitu aku menerima Tahbisan Dalam gereja katolik Seorang dinyatakan Resri Menjadi seorang imam Pastor dengan namanya Tahbisan Maka aku Menutup Sebuah pintu Untuk semua wanita Di atas Buka bumi ini Hahaha Secantik apapun kau Mendekat aku Ku anggap Sampah Itu semua Hahaha Maaf perempuan-perempuan Tidak maksud Menghina Dan merendahkan Perempuan Tapi perubahan Statusku Dari seorang laki-laki Menjadi seorang pastor Tidak lagi Memungkinkan itu Maka aku Sejak tahbisan Menempuh Jalan lain Ada contoh lain Ketika situasi berubah Mohon maaf Aku menyebut satu nama Karena kejadian ini Sangat mengesankan Yaitu Bapak Tarigan Pak Thomas Tarigan Sejarah Beberapa Beberapa Waktu Sebelum Saat Natal Tiba Pak Tarigan Yang sama-sama Tidak cintai Ini Mengalami Peristiwa Duta Beberapa hari Sebelum Peristiwa Natal Demikian ya Pak Tarigan Suatu hari Terjadi Istri beliau Meninggal Sehingga Sekarang Beliau Menjadi Seorang Duda Durem Duda Keren Dutam Duta Duda Hitam Tadi lebih hitam Saya Pak Tarigan Daripada Bapak Saya datang Melayat kepada Pak Tarigan Sejak hari Meninggalnya Istri beliau Maka status Beliau Dari seorang Suami Berubah Dari seorang Duda Dan pasti Hari-hari Dilalui Dengan Cara yang Berbeda Maka Pak Tarigan Sedang Menemuk Jalan Lain Yang selama ini Tidak pernah Beliau Pikirkan Bayangkan Apalagi Harapkan Tentu saja Tapi Menyimpang sedikit Aku katakan Pada saudara-saudari Aku memuji Pak Tarigan Kenapa Waktu itu Aku melihat beliau Beliau sedang sedih Karena ditinggal Meninggal Istri Puji Tuhan Beliau ini Ingat acara ini Aku heran Sekali Pak Tarigan Ini sedang Bersedih Sempat-sempatnya Dia bilang Berbisik Kepadaku Romo Jadi Romo Nanti Januari Kita Natalan Romo Yang menjadi Pembawa Firman Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Sempat-sempatnya Memikirkan Hal yang lain Sempat-sempatnya Memikirkan Acara ini Di hari Meninggal Nyang Sang Istri Tepuk tangan Untuk Pak Thomas Tarigan Sedara Haleluya Haleluya Puji Tuhan Hanya cerita sedikit Contoh lain Yang menempuh Jalan lain Adalah Orang-orang Majus Yang Diceritakan Dalam Injil Matius Mereka Menjumpai Bayi Yesus Mempersembahkan Tiga persembahan Lalu dikatakan Mereka Diperingatkan Dalam mimpi Atau Dalam bahasa Dikatakan Mereka Diperingatkan Secara Ilahi Untuk Tidak Tembali Kepada Herodes Maka Mereka Menempuh Jalan lain Ada cerita Nyata Terjadi Kira-kira 1400 Tahun Yang lalu Sedara Pada waktu itu Kota Bethlehem Kota Jerusalem Bethlehem Dan Sekitar Tanah Suci Dikuasai Oleh Pasukan Atau Kerajaan Imperium Romanum Yaitu Roma Timur Yang namanya Bisansium Tahun 600an Dan di Kota Bethlehem Ada satu Gereja Yang namanya Gereja Basilika Kelahiran Atau Gereja Nativitas Saya kira Para pendeta Beberapa penatua Dan umat Yang hadir Sebagian Pernah Hadir Langsung Bersiara Di Tempat Kelahiran Sang Kristus Yaitu Gereja Kelahiran Untuk Anda Yang belum Sempat Sampai Kesana Dan Jika Engkau Sungguh Menghendakinya Untuk Sampai Disana Katakan Aku Tuhan Menghendaki Untuk Sampai Ketempat Kelahiran Aku doakan Dalam Nama Yesus Tuhan Tuhan Kabulkan Kau Menginjakan Kaki Di Tempat Gereja Kelahiran Beliau Katakan Amin Sedara Kejadian Kedadian Kedadian Nyata Gerejanya Sekarang Pintu Bagian Demannya Pendek Sekali Tapi Pada Jaman Itu Tinggi Sehingga Kuda Bisa Masuk Dikuasai Oleh Pasukan Imperium Romanum Diserbu Oleh Pasukan Persia Yang Datang Dari Daerah Timur Kira-kira Tahun 614 Saudara Seluruh Gereja Dihancurkan Di Wilayah Tanah Suci Tiba Giliranya Mereka Masuk Kereja Kelahiran Orang-orang Persia Ketika Masuk Kereja Kelahiran Setelah Menghancurkan Meluluh Lantakan Semua Gereja Di Tanah Suci Mereka Kemudian Berhenti Melihat Di Dinding Bagian Atas Ada Ikon Ikon Itu Apa Gambar Suci Yang Menampilkan Orang-orang Majus Menggunakan Pakaian Persia Sehingga Orang-orang Persia Yang Datang Itu Kemudian Tidak Jadi Menghancurkan Gereja Kelahiran Karena Mereka Melihat Leluhur Mereka Pernah Sampai Ketempat Itu Yaitu Yang Diteritakan Dalam Ijil Matius Orang-orang Majus Menggunakan Pakaian Persia Pas Terpana Mereka Bilang Mungkin Kalau Dalam Bahasa Sumatera Utara Teman-teman Opung Kita Pernah Ada Disini Itu Buktinya Jangan Rosak Ini Gereja Karena Opung Kita Pernah Datang Kesini Sebagaimana Diteritakan Dalam Injil Matius Orang-orang Majus Yang Umumnya Ditafsirkan Sebagai Orang-orang Persia Gereja Kelahiran Selamat Sampai Hari ini Tidak Pernah Mengalami Kancuran Seperti Gereja Yang Lain Karena Pasukan Persia Menempuh Jalan Lain Tuhan Memakai Sebuah Gambar Untuk Menyelamatkan Tempat Kelahirannya Sedara Kalau kita Renungkan Lebih lanjut Sedara Jalan Lain Jalan Lain Adalah Cara Kerja Tuhan Sendiri Kita Zaman Modern Ini Bisa Lebih Menggambarkannya Dengan Teknologi Yang Namanya Google Maps Saya Tidak Tau Kalau Yang Tua Tua Mungkin Tidak Terlalu Menggunakan Tapi Yang Agak Agak Mudah Menggunakan Saya Juga Pengguna Setia Google Maps Umpamanya Kita Belum Tahu Dari Subang Mau Ke Kalijati Kita Pasang Google Maps Nanti Ditunjukkan Oleh Google Maps Itu Lurus Kanan Kiri Lurus Kanan Suatu Contoh Kita Harusnya Lurus Ada Perapatan Google Maps Menentukan Kanan Tapi Kita Tetap Memaksa Untuk Lurus Di Perhentian Berikutnya Google Maps Akan Memberikan Kita Sebuah Alternatif Yang Lain Karena Kita Telah Mengambil Jalan Yang Berbeda Dengan Yang Ditunjukkan Oleh Google Maps Nanti Sampai Pertigaan Dikatakan Lurus Google Maps Sering Ngomong Sendiri Dalam Bahasa Indonesia Yang Kaku 300 Meter Kedepan Lurus 300 Meter Kedepan Lurus Tapi Seandainya Kita Ambil Kekiri Kita Melawan Yang Dikehendaki Oleh Google Maps Itu Dia Akan Menunjukkan Jalan Yang Lain Alternatif Jalan Sudara Peristiwa Peristiwa Menggunakan Google Maps Yang Sangat Sehari Hari Ini Menjadi Sebuah Renungan Berharga Bagiku Kalau Teknologi Manusia Saja Mampu Membuat Kita Kembali Kepada Arah Yang Benar Betapa Luar Biasanya Tuhan Dan Alah Kita Yang Pasti Jauh Melebihi Google Maps Untuk Mengembalikan Kita Melalui Jalan Lain Yang Memutar Tetapi Tetap Kembali Pada Jalur Lurus Menuju Tuhan Alah Kita Sudara Kalau Kita Memikirkan Ini Dengan Lebih Lanjut Maka Kesimpulannya Adalah Tidak Pernah Ada Yang Namanya Salah Jalan Kalau Kita Lakukan Di Dalam Nama Tuhan Sebab Apa Setiap Kali Salah Jalan Tuhan Memberi Kita Jalan Yang Lain Yang Memutar Untuk Mengembalikan Sesuai Dengan Rencananya Dan Itu Seperti Yang Dituliskan Dalam Lembar Lembar Alkitab Sudara Dari Lembar Pertama Alkitab Manusia Sudah Jatuh Dalam Dosa Pohon Pengetahuan Dijaga Malaikat Malaikat Dengan Pedang Api Padahal Tuhan Mengendat Manusia Kembali Bersama Dengan Beliau Di Taman Eden Di Firdaus Tetapi Jalan Menuju Pohon Pengetahuan Dijaga Oleh Malaikat Malaikat Berbedang Api Lalu Apa Terjadi Tuhan Mencarikan Jalan Lain Meskipun Itu Memutar Supaya Manusia Bisa Kembali Bersama Dengan Dia Contoh Yang Lain Kalau Kita Kemudian Buka Kitab Kejadian Ada Tokoh Yang Namanya Yusuf Yusuf Anggaplah Perbuatan Perbuatan Saudara-saudaranya Itu Jahat Kemudian Mereka Menjublos Ketilam Suatu Sumur Yusuf Kemudian Dijual Ke Mesir Katakan Lain Sebuah Kesalahan Ini Salah Jalan Tidak Sama Dengan Kehendak Tuhan Kejahatan Saudara-saudaranya Tentu Bukan Merupakan Kehendak Tuhan Tapi Tuhan Menggunakan Jalan Lain Yusuf Dibuat Besar Di Tanah Mesir Sehingga Ketika Israel Dan Anak Anak Waktu Mengalami Kelaparan Tuhan Bisa Mengirimkan Israel Dan Anak Anak Untuk Bersama Dengan Yusuf Selamat Karena Dia Dibuat Besar Di Tanah Mesir Yang Lain-lain Dalam Isi Alkitab Selalu Seperti Itu Saudara Maka Aku Akan Membawa Pada Realitas Yang Lebih Konkret Tentulah Saudara-saudari Bapak Dan Ibu Sudah Mendengar Prediksi Prediksi Suram Tahun 2023 Ada Banyak Ekonom Berbicara Suram 2023 Ada Banyak Analis Berbicara Sulit 2023 Ekonomi Sosial Politik Belum Nanti Ditambah Dengan Peristiwa Pemilu Yang Bisa Jadi Memecah Belah Di Antara Kita Mungkin Ada Ketakutan Di Antara Kita Berbagai Macam Prediksi Ramalan Alis Dan Sebagainya Tetapi Ingat Saudara Ada Dua Kata Dalam Bahasa Latin Yang Menggaris Seluruh Isi Alkitab Yaitu Providencia Dei Penyelenggaraan Ilahi Kita Ingat Dulu Pada Kita Mengalami Peristiwa Peristiwa Awal Covid Bagaimana Prediksinya Bagaimana Ramalannya Bagaimana Diceritakan Akan Hancur Begitu Begitu Menakutkan Luar Biasa Tapi Kita Lihat Bagaimana Sekarang Keadaan Kita Memang Ada Banyak Korban Memang Ada Banyak Kerugian Tetapi Boleh Dikatakan Kita Karena Providencia Dei Tuhan Mencarikan Selalu Jalan Lain Meskipun Memutar Untuk Menyelamatkan Kita Saudara Maka Berkaitan Dengan Aneka Prediksi 2023 Kadang-kadang Memutar Dan Melelahkan Seperti Umat Israel Berputar 40 tahun Tapi Akan Sampai Pada Tanah Penuh Dengan Susu Dan Madu Tuhan Janjikan Jalan Akhir ini, ia berbicara Kepada kita dengan perantaraan Anaknya sendiri Jadi Natal Sebenarnya jalan lain Sekali, jalan berbeda Sekali yang ditempuh Tuhan Dulu hanya mengutus Para Nabi, tidak berhasil Dulu hanya Mengutus para Nabi, gagal Katakanlah Geminian Maka Tuhan menggunakan jalan Yang berbeda sama sekali Jalan lain Yaitu firmannya sendiri Yang menjadi manusia Kalau kita kembali ke Ijil Yohanes 1 ayat 14 Firman itu Telah menjadi manusia Dan tinggal di antara kita Bukan lagi seorang Nabi Bukan lagi dua orang Nabi Bukan lagi sekumpulan Nabi Tetapun firmannya Yang menjadi manusia itu Natal Artinya Kalau kita renungkan lebih jauh sedara Natal Itu jalan lain yang dipakai Tuhan Untuk membawa kita kembali bersama dengan Dia Atau dalam rumusan yang kuitik Allah menjadi manusia Allah turun ke bumi menjadi manusia Supaya kita bisa naik Menuju Allah Dan bersatu dalam kerajaannya Tapi cara yang ditempuh Lain sama sekali Sang firman Yang menjadi manusia Maka Ada dua hal yang Aku sampaikan di bagian terakhir Tanya pada dirimu Supaya Natal hari ini berbuah Apa jalan lain yang harus ketempuh kiranya Mungkin hari-hari ini Engkau tidak sesuai dengan firman Tuhan Mungkin pekerjaanmu tidak sesuai dengan firman Tuhan Mungkin perilakumu dengan keluarga tidak sesuai dengan firman Tuhan Mungkin si kamu kepada istri tidak sesuai dengan firman Tuhan Mungkin si kamu dengan suami tidak sesuai dengan firman Tuhan Jalan lain apa Yang harus ketempuh Mengawali tahun 2023 ini sedara Yang kedua Lebih besar diantara kita Yaitu Kita ini satu Tuhan Yaitu Yesus Yesus Tuhan Tapi karena perjalanan sejarah Yang berdarah-darah Perjalanan sejarah yang hitam kelam Kita terpecah-pecah Menjadi berbagai macam pecahan Yang hari-hari ini kadang sulit Dipersatukan kembali Maka barangkali Jalan lain yang dimaksud Untuk kita yang terpecah-pecah ini Adalah Makin mengeratkan diri Makin menyatukan Meskipun musiknya berbeda-beda Meskipun gaya doanya berbeda-beda Meskipun yang satu ada foto Yang satu ada tanda salib Yang satu ada doa sebelum persembahan Yang lain doa setelah persembahan Mari kita merapatkan barisan menyatukan diri Karena Tuhan mengendaki persatuan Dan kita berjumpa seperti ini Pelan-pelan sedang menempuh jalan lain Yaitu Ut omnes unum sin Bahasa latin dari firman Tuhan Semoga mereka Kiranya mereka menjadi satu Seperti aku Kristus dan Bapak Adalah satu Kiranya tahun ini Menjadi jalan lain Prediksi suram Tidak menakutkan Prediksi gelap Tidak menakutkan Sebab Natal Adalah cara Tuhan Menuntun kita Melalui jalan lain Shalom Shalom Alaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya